Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Bagaimana cara terbaik memperlakukan tali pusar yang baru terlepas Buya dari pusar bayi sesuai syariat Islam karena ada beberapa orang yang mengatakan bahwa tali pusar atau placenta harus disimpan supaya nanti kalau anak tersebut sakit air rendamannya bisa diminum atau sebagai jimat supaya anaknya beruntung terima kasih Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tali pusat kalau sudah terputus ya sudah sudah terputus ya sudah dibuang tidak perlu dimuliakan tidak perlu disimpan dibuang saja karena dia adalah termasuk bagian seperti yang lainnya dia bisa membusuk dan sebagainya bisa membawa penyakit nanti bisa membawa penyakit bukan untuk mengobati nanti jadi kalau berobat ya ke tempatnya dokter penyakitnya apa dan sebagainya jadi dibuang saja tali pusat sudah terpisah termasuk sebelum tali pusat namanya Ariyari cuma bahasa Jawa itu luar biasa kalau sudah berkata Ariyari namanya batur bayi sehingga namanya batur bayi itu dihormati sehingga sampai sebagian itu cara nguburnya pun di tempat yang ini dikasih lampu terang-terang lama-lama sampai keramik bagus-bagus di jebol ini tidak seperti itu sudah dipinggirkan selesai ditanam beres jangan sebuahnya ditanam selesai tidak perlu ada yang lebih dari itu tidak ada kalau ada orang nyimpen ya suka-suka simpen saja simpen tidak boleh ada keyakinan apa-apa di balik itu semuanya selesai simpen saja untuk kenangan-kenangan barangkali tapi tidak perlu semacam itu ada pun masalah obat ada obatnya obat bukan dari itu ada yang lainnya obat baik itu saja insyaAllah tidak usah khususnya Ariyari banyak orang meributkan masalah khusus Ariyari sampai disimpen rapi-rapi dan sebagainya dikasih lampu berhari-hari melebihi daripada merawat jenazah tidak seperti itu cuman kalau ada orang melakukan semacam itu ya apa ya capek aja dia capek yang penting tidak punya keyakinan macam-macam capek nyalain lampu keramiknya di depan rumahnya di jebol ya tidak ada kan begitu tidak harus semacam itu taruh di mana saja selesai Allah lalu bisa terima kasih Terima kasih.